Oke, minasan kita masuk ke Rikai Topik 6 Yasumi no Hi Ichi Pelajaran 11 Shumi wa nandesuka? Apa hobi anda? Shumi wa nandesuka? Untuk pelajaran 11 Shumi wa nandesuka? Shumi wa nandesuka? Apa hobi anda? Kalimat dasar yang akan kita pelajari Yang pertama, Dukushou ga suki desu Dukushou ga suki desu Dukushou itu membaca Saya suka membaca Yang kedua, Gita ga dikimas Gita ga dikimas Saya bisa memainkan gitar Selanjutnya, Uchi de egao mimas Uchi de egao mimas Menonton movie atau film di rumah Selanjutnya, Tuki doki kaimuno o shimas Tuki doki kaimuno o shimas Sebelum kita belajar, mari kita lihat situasinya dulu Apa hobi anda yang anda sukai? Apa hobi anda yang anda sukai? Apa yang anda lakukan di hari libur? Apa yang anda lakukan di hari libur? Jadi, ketika kita sudah belajar pelajaran sebelas ini Minasang nanti akan bisa Mengatakan apa hobi minasang Dan apa yang minasang sukai Kemudian, apa yang anda lakukan di hari libur? Apa yang minasang lakukan di hari libur? Ini adalah target kita Oke, disini seperti biasa Kita akan cek kotoba terlebih dahulu Kotoba yang akan keluar di pelajaran sebelas ini Yang pertama, minasang bisa melihat gambarnya Sekaligus membaca kosa kata yang ada di atas ini Nanti, disini A sampai M Ada kosa kata Dan minasang klasifikasikan Di buku minasang, tulis nomor 1 Spotsu Nomor 2, Ega Nomor 3, Onggaku Jadi, nanti dia akan sebutkan Mana yang masuk Spotsu, mana yang masuk Ega Dan mana yang masuk Onggaku Langsung aja kita dengar Ini yang aku perdengarkan satu kali 1. Spotsu A. Sacker E. Tenis L. Yaku M. Judo 2. Hingga B. Lengai D. Action F. Comedy I. Anime J. Horror 3. Onggaku C. Klassik G. Rock H. Pops K. Jazz Oke, disini udah diklasifikasi Yang pertama, Spotsu Spotsu, olahraga Ega Film Atau movie Onggaku Lagu Atau musik Tadashi Kotoba Pilihlah kotoba atau kata yang benar Tadasi benar ya Di nomor 1 sampai nomor 6 Di sini ada kegiatan masing-masing gambar Di bawahnya ada kata benda Yang akan disambungkan dengan kata kerja A, B, atau C Jadi akan ada audio yang menyebutkan kata kerjanya Minasang sambil mendengarkan mencocokkan dengan gambar Dan kata benda yang di depannya Audionya aku perdengarkan dua kali 1. Mangaを読みます 2.音楽を聞きます 3.家でゆっくりします 4.サッカーをします 5.写真を撮ります 5.写真を撮ります 6.絵を描きます 5.写真を撮ります 7.漫画を読みます 7.漫画を読みます 8.音楽を聞きます 9.音楽を聞きます 9.うちでゆっくりします 10.うちでゆっくりします 10.サッカーをします 10.写真を撮ります 10.写真を撮ります 11.写真を撮ります 8.写真を撮ります 9.写真を撮ります 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 10.写真を撮ります 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 Yang artinya adalah mengatakan atau mengucapkan Untuk ilustrasinya sendiri Kita lihat dulu bersama Seperti orang sedang berbicara Dengan keras Ini yang di bawah ini kanji kuci Atau kanji mulut ya Minasang Itu untuk ilustrasinya Untuk cara penulisannya Tarikan pertama Tarikan kedua Ini panjang Tarikan ketiga Lebih pendek daripada yang di atas Empat Lima Enam Tujuh Ada tujuh tarikan Untuk kanji imas I dari imas Yang artinya mengatakan Atau mengucapkan Kanji selanjutnya Kanji Hana pada Hana Simas Hana Simas Hana Simas yang artinya berbicara Kanji Hana pada Hana Simas Untuk ilustrasinya sendiri Minasang bisa lihat Di sini Kalau berbicara berarti ada dua orang ya Nah ini kanji yang tadi Kanji imas Untuk ilustrasinya seperti ini Untuk cara penulisannya Tarikan pertama Tarikan kedua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ini lebih panjang Ditarik ke bawah Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Tiga belas Tarikan untuk Kanji Hana Pada Hana Simas Jadi Minasang Ini kanjinya Ada dua kanji Yang disatukan Jadi Minasang Kanji yang pertama ini Ditulis Lebih Kecil Dibanding kanji yang Tadi dia berdiri sendiri ya Karena ini Kanjinya dua Yang dijadikan satu Maka Minasang juga harus Memikirkan Strukturnya Supaya Balance Nah ini untuk kanji Hana Pada Hana Simas Yang artinya Berbicara Kanji selanjutnya Yo Pada Yo Mimas Yo Pada Yo Mimas Yo Mimas Atau Membaca Untuk ilustrasinya Seperti ini Sebenarnya ini terdiri dari dua kanji Yang pertama adalah Kanji Imas Tadi kita udah belajar Dan yang kedua Di sebelahnya ini Adalah Kanji Urimas Urimas Atau kanji menjual Kalau digabungkan Menjadi Yo Mimas Untuk penulisannya sendiri Minasang juga bisa ikut Bareng-bareng Tarikan pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Kenam Ketujuh Kelapan Sembilan Sepuluh Ini lebih pendek Daripada yang di atas ya Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Empat belas tarikan Untuk kanji Yo Pada Yo Mimas Yang berarti Membaca Kanji selanjutnya Kanji Mi Pada Mimas Mi Pada Mimas Untuk ilustrasinya Sendiri Seperti ini Mi itu artinya Melihat Ilustrasinya Seperti ada mata Mimas Untuk penulisannya Tarikan pertama Kedua Kedua Ketiga Keempat Kelima Kenam Tarikan Ketujuh Kedua ke atas Oke Ini untuk kanji Mi Pada Mimas Yang artinya Melihat Ada tujuh tarikan Kanji selanjutnya Kanji Kanji Kipada Kikimas Kipada Kikimas Yang artinya Mendengar Jadi Zaman dahulu Di Jepang itu Informasi-informasi Yang mereka dapat Biasanya mereka dengar Dari Jinja Jinja itu Bentuknya Seperti ini Mong Atau Gerbang Dan Di tengahnya Ada orang Yang sedang Mendengar Ilustrasinya Untuk Cara penulisannya Minasang bisa ikut Bersama Tarikan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Cong Ketujuh Kelapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Nah ini untuk Kanji Kikimas Atau Mendengar Sedangkan Kanji yang di tengah ini Apabila dia berdiri sendiri Ini adalah Kanji Telinga Jadi Ki Pada Kikimas Yang artinya Mendengar Selanjutnya Kanji Kaki Pada Kakimas Kaki Pada Kakimas Atau Menulis Untuk Ilustrasinya Sendiri Seperti ini Jadi orang Jepang Jaman dahulu Menulis Menggunakan Fude Fude Seperti ini Kuas Untuk Menulis Jaman dahulu Kita lihat Ilustrasinya Jadi Ilustrasinya itu Seperti orang Sedang Memegang Fude Atau Kuas Untuk Menulis Penulisannya Minasang bisa ikut bersama Tarikan pertama Tarikan kedua Ketiga Keempat Kelima Kenam Ketujuh Lapan Sembilan Sepuluh Ada sepuluh tarikan Jadi Minasang Kalau bisa Untuk panjangnya Ini disamakan seperti ini Jadi yang di Tengah ini Lebih pendek Daripada yang Tadi tarikan Waktu disini Sama yang disini Jadi yang disini Lebih panjang Daripada yang di bawah Dan yang di tengahnya Lebih pendek lagi Ini untuk kanji Kakimas Kanji kaki Pada Kakimas Atau Artinya Menulis Nah Sebelumnya Nanti disini Aku akan minta Minasang Untuk Mengisi Nomor 1 Sampai nomor 6 Sesuai dengan Artinya Yang ada di bawah sini Tapi sebelumnya Kita dengarkan dulu Semua pengucapan Dari Nomor 1 Sampai 6 Dan Penggunaannya Pada kalimat Langsung aja 4 Kanji Kanji Bacalah kanji 1 Terima kasih. 4.日本語を話します 5.映画を見ます 6.名前を言います 2.会話と文法 1.聞きましょう 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 2.聞きましょう ini mereka berbicara tentang hobi atau kegemaran sumiwanan desu ka artinya adalah hobi sumiwanan desu ka hobi kamu apa doku shou desu hobi saya adalah membaca so desu ka oh begitu dunahongga suki desu ka jadi percakapannya berkembang ya setelah dia bilang dia sukanya membaca lalu ada pertanyaan sukanya baca buku seperti apa donah donah seperti apa hongga suki desu ka hongga suki desu ka ini partikel ga suki desu kita udah pernah belajar artinya buku seperti apa yang kamu suka manga ga daisuki desu manga ga daisuki desu disini ada kalimat baru daisuki yang artinya sangat saya sangat menyukai manga atau komik so desu ka watasimu desu so desu ka watasimu desu oh begitu saya juga watasimu desu saya juga berarti paku-san juga suka dengan manga seperti susuki-san oke minasang aku perdengarkan dua kali percakapan ini minasang bisa ikut percakapannya dan shadowing sepuluh 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 Terima kasih telah menonton Bumpo yang digunakan pada percakapan ini Kita sudah pernah belajar untuk menyampaikan Kalau kita suka makan apa Itu di pelajaran sebelumnya Tapi disini untuk menyatakan hobi Juga bisa menggunakan pola kalimat Dan disini aku bikin plus 2 Maksudnya suka sekali Sangat-sangat suka Ditambahkan dai di depan suki Sangat suka Untuk pola kalimat negatifnya Contohnya Saya suka membaca Misalnya ingin bilang Sangat suka dengan komik Sangat suka dengan film Atau menonton film Untuk kalimat negatifnya Undowa skijanaides Undowa skijanaides Tidak suka berolahraga Nah disini Strukturnya Jadi Naun atau Kata benda Untuk positifnya Menggunakan ga skides Atau ga da skides Dan bentuk negatifnya Wa skijanaides Wa skijanaides Ni Kikimashou Yonin no sumi wa nandesuka Yonin no sumi wa nandesuka Yonin Atau 4 orang Disini ada 1-4 Ada Saito sang Abe sang Kara sang Dan Paku sang Nanti disini Mereka akan Mengungkapkan Shumi nya Atau hobi nya Dan Lebih spesifik lagi Hobi nya seperti apa Dona Koto Untuk Di bagian hobi Minasang bisa isi Dari A sampai D Yang bagian atas Pilihannya ada disini Dan untuk Dona Pertanyaan spesifik Dari sumi nya mereka Minasang bisa jawab Dari A sampai D Yang di bawah ini Masing-masing Akan aku perdengarkan Dua kali Jadi informasi yang Minasang dapat adalah Shumi nya apa Hobi nya apa Dona Dari hobi tersebut Dia sukanya seperti apa Oke langsung aja Masing-masing Yang aku perdengarkan Dua kali 1 Saito selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sini ada percakapan Paku-san dan Suzuki-san kita dengarkan dulu percakapan mereka sambil melihat skrip di bawah ini Suzuki-san wa gaikoku-go ga dekimas ka? Suzuki-san wa, topiknya adalah Suzuki-san, maka diletakkan di depan wa gaikoku-go ga gaikoku-go adalah bahasa asing ga dekimas ka? bisa? ga dekimas ka? bisakah? bahasa asing hai, hai, suko si dekimas? iya, bisa sedikit nanigo ga ga dikimas ka? bahasa apa? yang bisa? di sini kalau kita mau menggunakan kata tanya nani go, nani go, nani go, nani go, go adalah bahasa ga dekimas ka? bisa bahasa inggris dan bahasa korea so desu ka? sugoi desu ne? oh begitu, sugoi, sugoi itu artinya hebat ya sugoi desu ne, hebat ya kita dengarkan lagi dua kali, dan yang terakhir nanti minasan shodowing dan kirim kepada kami ya suzu ki san wa gaikoku ga dekimas ka? hai, suko si dekimas nani go ga dekimas ka? eigo to kankoku go ga dekimas so desu ka, sugoi desu ne suzu ki san wa gaikoku ga dekimas ka? hai, suko si dekimas nani go ga dekimas ka? eigo to kankoku go ga dekimas so desu ka, sugoi desu ne ini kita udah pernah belajar untuk penggunaan partikel ga dekimas ga dekimas berarti kita ingin menjelaskan kemampuan atau keahlian kita sebelumnya kita belajar hanya sebatas kankoku go, eigo ga dekimas atau bisa bahasa tapi pada topik ini, karena kita berbicara tentang sumbi atau hobi maka desainnya itu lebih ke keahlian contohnya piano ga dekimas bisa main piano piano ga dekimas kalau bentuk negatifnya wa dekimasen wa dekimasen gita wa dekimasen tidak bisa memainkan gitar ini gampang ya, Mino-sang karena kita udah pernah belajar maka Mino-sang terjemahkan seperti biasa di sini, nihongo ni akustik kudasai nomor 1 sampai nomor 3 2 nino-ichi kikimashou kikimashou younen wa nani ga dekimasuka younen wa nani ga dekimasuka di sini ada 4 orang sato-sang ari-sang anisu-sang pauro-sang jadi keempat orang ini akan memberikan informasi nani nani ga dekimas nani nani wa dekimasen pilihannya mereka bisa dan tidak bisa pilihannya ada dari A sampai F di bawah sini jadi informasi yang didapat dari percakapan masing-masing orang ini ada 2 yaitu apa yang mereka bisa dan apa yang mereka tidak bisa nani nani ga dekimas dan nani wa dekimaseng nino-sang bisa isi dari A sampai F audionya aku perdengarkan masing-masing 2 kali 1 sato-san gaikoku ga dekimasuka hai sukoshi nani go ga dekimasuka nani ga dekimasuka nani ga dekimasuka نizam nani ga tik gracias hai su-san Terima kasih telah menonton. 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 lebih sedikit, Minasang bisa jawab, Tokidoki Mimas, Tokidoki Mimas, kadang-kadang lihat kadang-kadang lihat kalau tidak terlalu lihat itu intensitasnya di bawah 10% Amari Nenini maseng Amari mimaseng Amari mimaseng tidak terlalu lihat dan apabila sama sekali tidak lihat, Minasang bisa bilang ini konteksnya negatif jadi disambungkan dengan negatif strukturnya Yuku dan Tokidoki menggunakan pola kalimat positif kata kerja positif dan Amari menggunakan kata kerja bentuk negatif Minasang Nihongguni yakuste kudasai nomor 1 sampai nomor 4 3 3-1 Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, nanti Yasumi no hi Ni kaimono o shimasuka Yasumi no hi ni kaimono o shimasuka Ini pertanyaannya Di sini Otoko no hi to junin Otoko no hi to junin Yang menjawab adalah Otoko no hi to 10 orang Yasumi no hi ni Kaimono o shimasuka Kaimono belajar ya Minasan Mereka menjawab Satu orang, dua orang Tiga orang, empat orang Nanti di sini ada Jumlah orangnya Dan Minasan jawab untuk Yang sebelah sini Dari A sampai D Dan yang sebelah kanan Minasan pilih Antara E atau F Begitu pula Sama dengan Grafik yang di bawah sini Kona no hi to junin Kona no hi to junin Dia bertanya kepada Sepuluh orang Perempuan Dan dijawab Nol ini Kosong Dua Dua orang Tiga orang Dan lima orang Aku perdengarkan Dua kali Dua orang 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 Tadi di audio dia membacakan jawaban dari pertanyaan di atas ini melalui grafik yang ada di sini. Sekali lagi. 1. Hitori wa yoku shimasu. 2. Yorin wa amari shimasen. 3. Futari wa zenzen shimasen. 4. Go nin wa yoku shimasu. 5. San nin wa toki doki shimasu. 5. San nin wa donna hitodeska namayo kaite kudasai. Jadi di sini ada 3 orang. Dia menceritakan tentang dirinya sendiri dan kegemarannya masing-masing. Di sini nanti Minasang jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. San nin wa donna hitodeska. Nomor 1 sampai nomor 3. Ada keterangannya di sini. Minasang isi dengan nama dari antara ketiga orang ini. Yamada-san, Sakamoto-san, Saito-san. Ini karena dokkai, jadi audionya saya perdengarkan satu kali. Setelah itu Minasang baca sendiri dan jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. 5. Dockkai Tomodachi ni nariましょう. Konnichiwa. Watashi wa Yamada des. Shumi wa Eiga des. Lengai Eiga o yoku ni mas. Sports wa aまりできません. どうぞよろしくお願いします. Watashi wa Saito des. Shumi wa judo des. Sumo mo da iski des. Hoon wa zenzen yomisen. Dohzo yoroshiku. Konnichiwa, Sakamoto des. Watashi wa Rokku ga da iski des. Yasumi no hiwa, yoku kongsaato ni ikimasu. Toki doki karaoke ni ikimasu. Kom in da. Saru wa kakalu. Nott terus. Hau so. Fuh. Shum. Used toho khab JAvijwa. selamat menikmati 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 selamat menikmati